Mbak, ini jalannya yang mana ya? Tanya Mas Herman, ia kebingungan ketika melihat jalan yang bercabang dan tak ada di dalam map. Ambil jalan yang setapak tanah mas, jangan yang sebelah kiri. Itu jalan menuju makam desa disini. Oh, enggak mbak, jawab Mas Herman mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Lelaki Sejati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi yang sehat walafia tanpa kekurangan satu apapun. Dan selalu dalam kondisi yang bahagia sejati. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba membagikan kisah atau cerita mistis. Yang dimana ini adalah pengalaman seorang driver ojek online yang ngebeat. Ngebeat itu ngojek ya pada malam hari atau dini hari. Dan akhirnya dia tersesat di suatu alas. Oke, enggak lama-lama lagi mari kita mulai ceritanya. Dan semoga cerita ini bisa menghibur. Sebelum kita mulai ceritanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Agar menambah kami semangat untuk kembali mengupload cerita-cerita tentang horror maupun misteri. Keserasar di alas jati. Mereka hanya ingin engkau berada di alas itu untuk selama-lamanya. Malam itu Herman berangkat dengan penuh semangat untuk memulai mencari rezeki. Ia pun berangkat dari rumah malam itu sekitar pukul 11 malam. Dia memanglah sering ngebeat ketika malam hari. Ia biasanya kegiatannya ini disebut dengan ngalong. Malam itu pun Herman mulai mengendarai motornya dan berkendara menuju ke arah Tugu, Jogja. Dengan harapan di jam seperti itu banyak anak kos ataupun yang lain sedang dalam kelaran atau mungkin membutuhkan jasanya. Tak berselang lama ketika Herman memasuki kawasan Babar Sari ternyata ada customer di sekitar bagian jembatan bawah janti. Tanpa berpikir panjang Herman pun langsung mengambil orderan itu dan langsung bersiap menuju lokasi penjemputan itu berada. Dengan penuh semangat Herman menarik gas motor varionya dan tak butuh lama untuk Herman sampai ke titik di mana lokasi penjemputan itu berada. Baliyaya, ucap Herman. Wanita itu mengangguk dan langsung Herman memberikan helm untuknya. Ini tujuannya sesuai aplikasi ya mbak? Atau mbak punya jalan alternatif lain? Tanya Herman sambil melihat map yang berada di handphonenya. Oh iya mas, jawab wanita itu datar. Malam itu pun jam menunjukkan sekitar pukul setengah 12 malam. Jalanan tak terlalu sepi namun entah mengapa mas Herman merasa merinding kala itu. Mbak, ini benar tujuannya ke Wanosari? Tanya Herman lagi. Memastikan bahwa pelanggan ini tidak sampai salah tujuan. Karena bisa dibilang jarak dari jembatan janti menuju Wanosari cukup lumayan jauh. Ya, kurang lebih bisa ditempu dengan waktu 45 menitan. Iya mas, benar. Oke, ini barangnya udah gak ada yang ketinggalan ya mbak? Tanya Herman lagi. Enggak mas, jawabnya. Mendengar sudah tak ada lagi yang tertinggal, Herman pun langsung tancap gas menuju lokasi tujuan dari Mbak Lia. Ketika Herman sudah tiba di daerah perempatan ringrut ke Tandan, tiba-tiba Herman teringat bahwa ketika ia mau menuju ke Wanosari, ia juga harus melewati alas jati yang sudah sangat terkenal dan sering terjadi hal-hal mistis di sana. Namun, karena malam itu ia baru mendapatkan customer 1, jadi apa mau dikata? Herman pun harus mengambilnya. Yah, daripada tidak ada uang. Pikirnya kala itu. Dan malam pun semakin sunyi, apalagi ketika ia sudah memasuki kawasan jalan Wanosari. Sebagai pelepas rasa kantuk, Herman sesekali mengajak ngobrol Mbak Lia, yang nampaknya kala itu ia juga sedang asik bermain telepon genggamnya. Mbak Lia ini dari mana ya? Kok tumben jam segini baru pempulang ke rumah? Oh, saya kerja di salah satu toko besar yang ada di daerah janti, Mas. Ini tadi karena ada kepulauan mendadak, makanya saya jadi pulang jam 11 malam, ucapnya sambil terus menetap layar handphonenya. Wah, jam segini itu mbak rawan kejahatan lho mbak. Mbak besok kalau mau pulang itu mending paginya aja sekalian, atau malam mending jangan pulang dulu deh. Yah, mau gimana lagi mas? Saya anak sematawayang, jadi selain bekerja ya saya juga harus menjaga orang tua. Capek sih, tapi ya mau gimana lagi? Dan tak terasa mereka sampailah di gerbang pintu masuk daerah Gunung Kidul. Di sana entah mengapa tiba-tiba perasaan Herman menjadi sedikit gundah. Padahal, ia sudah sangat sering melewati kawasan ini. Namun entah mengapa malam ini rasanya begitu berbeda dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, Herman pun langsung tancap gas saja malam itu. Mbak, tolong pegangan agak kenceng ya. Saya mau sedikit ngebut nih, biar nantinya gak terlalu malam di jalan. Ucap Herman sambil menarik gas dan seketika motor itu melaju. Siap mas. Setuju dengan ucapan mas Herman, Mbak Lia langsung berpegangan rat. Dan malam pun semakin larut. Jam tangan mas Herman menunjukkan bahwa sudah hampir jam 12 malam dan tanpa ia sadari, ia sudah memasuki kawasan di mana alas jati itu berada. Mbak, jangan pernah berhenti berdoa ya. Oh iya, iya mas. Iya, ucap lirin Mbak Lia. Dari ucapan Mbak Lia tadi, Mas Herman bisa paham jika Mbak Lia paham dengan maksud dan tujuan dari ucapannya. Malam itu jalanan benar-benar sepi. Tidak seperti waktu memasuki kilometer awal jalan Wonosare tadi. Sebenarnya Mas Herman malam itu sudah memiliki firasat yang tidak baik. Tapi bagaimanapun, ia harus mengantarkan Mbak Lia sampai ke tujuan karena itu memang sudah menjadi tanggung jawabnya ketika ia sudah menyetujui Mbak Lia sebagai customernya. Lebatnya kawasan hutan jati dan sesekali terdengar suara lolongan anjing liar menambah kemerian pada malam itu. Sampai tiba-tiba Mas Herman mendengar suara seperti suara rintihan kuda namun. Semakin lama suara itu semakin menjadi jelas. Itu suara tangisan bukan? Itu suara tertawa perempuan. Batin Mas Herman berkecamuk ketika mendengar suara itu. Mbak, sampai denger gak suara tadi? Iya Mas, arahnya dari sebelah kanan. Mbak Lia dengan nada sedikit bergetar karena mulai ketakutan. Udah Mbak pegangan yang kenceng ya. Semoga aja dia tidak menampakkan wujudnya. Jangan pernah berhenti berdoa, ucap Herman. Tubuh yang gemetaran, ia memaksakan tangannya untuk tancap buat supaya lekas menjauh dan keluar dari area alas jati itu. Dan 15 menit kemudian akhirnya mereka berhasil keluar dari kawasan itu. Kawasannya memanglah sangat luas dan panjang. Jadi wajar bila ketika melewati alas itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Mbak, ini jalannya yang mana ya? Tanya Mas Herman. Ia kebingungan ketika melihat jalan yang bercabang dan tak ada di dalam map. Ambil jalan yang setapak tanah mas. Jangan yang sebelah kiri. Itu jalan menuju makam desa di sini. Oh, enggak Mbak. Jawab Mas Herman mantap. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah Mbak Lia. Setelah memasuki kawasan desa Mbak Lia, entah mengapa Mas Herman ketika memasuki kawasan desa Mbak Lia, ia pun langsung segar kembali dan tak merinding lagi. Mbak, ini rumahnya sebelah mana ya? Ini mapnya mati soalnya. Oh, itu Mas. Rumah aku di samping Mushola. Rumah yang berwarna hijau. Ucap Mbak Lia sambil mengacungkan jarinya. Oh, oke Mbak. Saya sudah tahu. Balas Mas Herman. Sampailah mereka akhirnya di rumah Mbak Lia. Kondisi rumah Mbak Lia memanglah tak begitu jauh. Berbeda dengan rumah yang ada di kota. Ya, memang karena rumah Mbak Lia ini berada pada kawasan perumahan yang belum lama dibangun. Terima kasih ya Mas. Ucap Mbak Lia sambil menyodorkan selembar uang seratusan ribu. Wah, ini kelebihan Mbak. Ucap Herman sambil menatap uang yang diberikan oleh Mbak Lia. Udah Mas, gak apa-apa. Ambil aja sisanya. Aku malahan yang harus berterima kasih dengan Masnya karena udah mau nganterin di jam segini. Balasnya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak. Semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin. Eh Mas, masih yakin berani lewat tempat tadi malam-malam gini? Ini udah jam 12 lebih loh Mas. Kalau Mas gak berani, tidur aja di rumahku gak apa-apa. Bapak juga pasti ngebolehin kok. Bapakku kebetulan juga orang ketua RT. Ucap Mbak Lia saat itu karena Mbak Lia saat itu merasa khawatir dengan Mas Hendra jika ia harus melewati alas jati itu lagi. Wah, terima kasih atas tawarannya Mbak. Tapi gak apa-apa Mbak. Saya mau kembali ke Jogja saja. Istri dan anak saya sudah menunggu di rumah. Balas Mas Herman. Seketika itu juga Mas Herman langsung bergegas kembali ke Jogja. Sebenarnya Mas Herman saat itu takut untuk kembali melewati alas itu. Tapi mau bagaimanapun jalan itu adalah jalan satu-satunya. Jadi, mau tidak mau harus lewat sana. Jarak dari Jogja menuju rumah Mbak Lia terbilang tak terlalu jauh. Sekitar 45 menitan saja. Itu tadi ketika berangkat. Tapi kali ini berbeda. Aduh, ini udah masuk alas jati lagi nih. Umpat Mas Herman dalam hati ketika mulai memasuki kawasan Nutan Jati. Kawasan Nutan Jati itu sangat minim penerangan. Walaupun jalanannya masih terbilang baru. Tapi entah mengapa untuk sarana penerangan jalan di sini masih sangat minim. Hah? Kok jalannya beda ya? Ucap Mas Herman kala itu. Kala itu ia tiba-tiba menyumpai pertigaan ketika melewati alas jati itu. Padahal tadinya ketika berangkat, jalan itu sama sekali tak ada pertigaan. Akhirnya Mas Herman memutuskan untuk memilih sisi sebelah kiri di mana di sana jalanannya tak jauh berbeda dengan jalan yang tadi ia lewati. Wislah, ambil jalan ini aja. Semoga aja gak kesasar. Ucapnya dalam hati sambil berbelok ke arah kiri mengikuti jalan yang sudah ia pilih. Tak berselang lama, setelah Mas Herman memasuki jalan itu, tiba-tiba suara rintihan itu terdengar kembali. Astagfirullah. Oh, refleks Mas Herman. Bulu guduk Mas Herman seketika itu juga langsung berdiri. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Ketika suara itu terdengar, tiba-tiba motor yang sedang dikendarai oleh Mas Herman terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan motornya itu. Hah, kenapa motor? Pada saat itu Mas Herman sudah memutar gas yang cukup dalam. Namun anehnya, entah mengapa motornya tak ingin melaju cepat. Namun, tak ingin terlalu memerhatikan hal itu, Mas Herman pun melanjutkan perjalanannya. Aduh, kok ada pertigaan lagi? ucap Mas Herman. Saat itu juga Mas Herman bertemu dengan pertigaan lagi. Namun bedanya, kali ini salah satu jalannya adalah jalan tanah yang nampaknya ini bukanlah jalur yang biasa dilewati oleh kendaraan. Dan tanpa berbegit panjang, Mas Herman langsung memilih jalan asfal dan meneruskan perjalanannya untuk kembali ke Jogja. Suara rintian liri terdengar kembali dari alas jati sekitar. Astagfirullah, Astagfirullah, Mas Herman dengan ketakutan langsung menancap gas motornya lagi. Perjalanan Mas Herman pun berlanjut. Semakin lama, entah kenapa Mas Herman semakin aneh dengan kondisi sekitarnya. Yang tadinya tak ada pertigaan ketika memasuki kawasan alas ini dan secara tiba-tiba ada pertigaan. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Di tengah lamunan, lagi-lagi ia bertemu dengan pertigaan yang membuat Mas Herman terkejut. Ini adalah pertigaan yang sama yang tadi sudah ia lewati. Dan merasa ada yang tidak beres, Mas Herman hendak menghubungi rekannya sesama ojek online. Namun, betapa kagetan Mas Herman ketika melihat handphonenya ternyata tak ada sinyal sama sekali. Jam tangan Mas Herman sudah menunjukkan pukul 1.50 pagi yang dimana ini sudah sangat tidak wajar. Dimana kala itu Mas Herman berada di alas itu hampir dua jam. Sudah ada yang tidak beres ini. Mas Herman pun memelankan kendaraannya dan membuka kaca helmnya. Dengan harapan, semoga saja ia akan bertemu seseorang yang bisa membantunya. Berjalan, terus berjalan. Mas Herman menembus gelap yang malam di tengah alas jati itu dengan kondisi ketakutan. Dan tentu saja, ia sendirian. Tibalah Mas Herman di area persawahan. Anehnya, ini adalah pembukitan kapur. Dan tadipun waktu berangkat, Mas Herman sama sekali tak melihat ada sawah di area hutan jati ini. Namun, entah mengapa ia tiba-tiba berada di area sawah yang tak jauh dari sana. Ada jembatan kecil. Dan di sana ada siluet seseorang yang sedang duduk di atas jembatan itu. Mas Herman dengan semangat pun menuju jembatan. Dan benar saja, di sana ada bapak-bapak sedang duduk di atas jembatan. Dengan segera Mas Herman mematikan mesinnya dan melepas helm yang sedang ia pakai. Permisi, Pak. Mau tanya? Oh, iya, Mas. Gimana? Balas bapak itu menyambut pertanyaan dari Mas Herman. Gak pun ten, Pak. Maaf. Kalau mau tanya, jalan menuju kota Jogja itu sebelah mana ya? Herman kala itu bertemu dengan bapak-bapak yang umur sekitar sudah kepala lima. Bapak itu memakai baju berkerah dengan kancing yang tak dikaitkan yang membuat dada bapak itu terlihat mesti hanya sedikit karena gelapnya malam. Bapak itu juga menggunakan celana hitam di atas mata kaki yang kala itu tampak sedang sedikit basah. Bapak ini memakai caping layaknya orang dari sawah. Namun, anehnya ketika Herman bercakap dengan bapak ini, bapak ini hanya menunduk. Dan juga beliau sama sekali tak melepas caping yang kala itu sedang melekat kepalanya sehingga Herman sama sekali tak bisa melihat wajah dari sosok bapak-bapak itu. Wah, nang, nang. Kamu itu loh juga aneh. Ngapain jam segini malah keluyuran? Jam segini itu saat istirahat. Balas bapak itu. Giba, saya tadi ngantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tadi dia naik dari janti. Balas mas Herman. Gini, nak. Rejeki itu sudah ada yang ngatur. Kamu bekerja keras itu tidak salah. Tapi kamu juga harus tahu waktu yang dimana. Kamu harus bekerja keras dan dimana kamu sirahat. Rejeki itu mau kamu kejar bagaimanapun caranya. Jika itu bukan rejekimu, takkan pernah kamu gapai. Begitupun sebaliknya. Sudah. Sekarang, kamu ikuti saja jalan tengah sawah ini. Tidak usah melihat ke belakang sampai kamu nanti bertemu jalan raya. Ucap bapak itu. Mgi, siap pak. Berarti ini jalan terus aja ya pak, tanya Herman. Namun tanpa berpatah kata pun bapak itu hanya menganggu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya pak. Ucap Herman menutup pembicaraan. Beliau pun berpamitan dan memakai helm serta berniat melanjutkan perjalanan. Mongkul pak. Ucap mas Herman sembari menaiki motoran dan perlahan ia menjauh dari sosok bapak-bapak itu. Dan sesuai dari arahan bapak yang ia temui tadi, mas Herman pun melewati jalan pematang sawah yang jika dipikir seharusnya termasuk akal. Mengapa dia tiba-tiba bisa sampai ke sini? Di tengah perjalanan, mas Herman lupa dengan larangan yang tadi diucapkan oleh sosok bapak yang memakai pakaian serbah hitam itu. Mas Herman kala itu tak sengaja mendengok ke belakang. Dan betapa kagetnya mas Herman ketika yang ia lihat saat itu hanyalah bukan jalan raya, tetapi hutan jati. Dan di sana pula terlihat sosok perempuan dengan berpakaian putih lusut yang berdiri di bawah pohon jati sambil tersenyum menyeringai ke arah mas Herman. Melihat hal itu, tiba-tiba pandangan mas Herman menjadi gelap. Dan ia pun tak sadarkan diri. Kesokan paginya ada seorang bapak yang kala itu kena membawa keranjang berisi sayuran yang ia ingin jual ke kota, sebut saja namanya Pak D. Kemijo. Saat itu secara tak sengaja Pak D. Kemijo melihat ada lelaki yang terkapar tak sadarkan diri di pinggir jalan dan motor yang sedang dalam keadaan menyala. Melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, Pak D. Kemijo lantas mendekati dan menyadarkan lelaki itu. Beliau pun memberikan sebotol air dan lelaki itu meminumnya langsung habis. Melihat lelaki itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, beliau pun lantas bertanya tentang siapa dia dan dari mana. Kok bisa-bisanya dia tertidur di pinggir jalan di tengah hutan jati? Maaf mas, masnya ini dari mana ya? Atau mau kemana? Tanya Pak D. Kemijo pada lelaki itu. Saya mau pulang Pak, ucap lelaki itu. Lah, masnya mau pulang kemana? Sebelumnya maaf, masnya namanya siapa ya? Saya Herman Pak. Saya semalam ngantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tapi pas pulang kok saya kayak cuma muter-muter di area ini. Dan pas sebelum saya pingsan, saya ada di sebuah jalan di tengah sawah. Nah anehnya kan disini gak ada sawah Pak. Jelas singkat pemuda itu yang tak lain dan tak bukan adalah Herman. Wah, kamu itu disasarin. Kamu ketemu gak sama sosok bapak berbaju serba hitam? Tanya balik bapak itu. Ah, bener Pak, bener. Saya ketemu dengan sosok bapak itu. Memakai caping. Alhamdulillah, berarti sampean masih belum jauh ke sasarnya mas. Itu mas, sampean udah ada di dimensi dimana kita sekarang berada. Dimensi lain itu mas. Itu mas sudah di alam demit. Jelas singkat Pak D. Kemijo. Ya sudah, yang mending sampean sekarang pulang. Pasti keluarga sampean bingung mencari. Balas padik ke mijo sambil menaiki moton. Giba, terima kasih. Akhirnya Herman pagi itu pun pulang dengan selamat menuju ke rumahnya. Kejadian kala itu menjadi sebuah pembelajaran untuk dirinya sendiri. Dan mulai saat itu Herman tak lagi menarik ojek dini hari. Dan memilih untuk menarik ojek dari pagi sampai sore hari saja. Ya itu tadi teman-teman ceritanya cukup seru kalau menurut gue pribadi sih. Ya sebagai nasihat dari kita. Bukan nasihat ya. Pengingat aja mari kita ambil yang baiknya dari kisah itu dan buang yang buruk-buruknya. Intinya jangan lupa terus berdoa dan permisi apabila kita memasuki satu tempat yang dimana kita belum pernah memasukinya. Karena ingat, ada alam lain selain alam kita. Yaitu alam yang terkasat mata. Kita wajib saling hormat menghormati. Terlapas dari percaya atau tidak. Semoga teman-teman selalu dilindungi dan dijauhkan dari marah bahaya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama lelaki sejati. Sampai jumpa lagi.